Jaringan seluler di Indonesia tahun ke tahun, dari yang mengenal 2G, 3G, dan sekarang ini memasuki dunia 4G LTE. Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan jaringan 4G LTE di Jakarta pada akhir 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menyambut baik kebijakan tersebut, di mana merupakan terobosan terbaru yang bisa menunjang penerapan smart city di Jakarta. Operator seluler di Indonesia telah meluncurkan 4G LTE sejak akhir tahun 2014, menggunakan pita frekuensi 900 MHz. Pemerintah dan operator menilai ekosistem terbaik untuk teknologi seluler generasi keempat itu adalah di pita 1.800 MHz. Namun, kepemilikan spektrum operator di pita tersebut terpisah-pisah sehingga perlu dibuat berdampingan agar lebih efektif untuk menggelar 4G. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dalam waktu dekat akan menerbitkan surat imbawan kepada pengelola gedung agar mengizinkan pemasangan jaringan 4G. Tujuannya adalah agar gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta memiliki persinyalan yang kuat. Ahok mengancam akan mencabut sertifikat layak fungsi atau SLF gedung di Jakarta yang mempersulit pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G di Jakarta. Ya, yang paling saya tidak mau alami adalah ketika tidak lagi ngapain, ya itu adalah mati gaya. Biar tidak mati gaya, internetan. Tapi sebenarnya kalau saya sekarang agak, bukan pesimis ya, tapi saya sudah sangat-sangat bersyukur kalau bisa download satu MBPS itu sudah sangat bersyukur sekali. Dan sinyalnya stabil. Nah, itu yang paling penting. Nah, bicara soal bagaimana caranya supaya masyarakat di Jakarta ataupun ya hopefully seluruh Indonesia bisa merikmati fasilitas internet yang kecepatannya sangat-sangat ideal. Ini Jakarta akhir tahun ini akan berlakukan full 4G LTE ya. Untuk membahas hal itu saya akan menyapa ada Pak Setiaji, beliau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Smart City DKI Jakarta. Selamat datang. Kemudian juga ada Bapak Teguh Prasetya, beliau adalah pengamat telekomunikasi ya. Selamat siang. Oke. Saya pengen ke Pak Setiaji terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang, ceritanya gitu ya. Banyak masyarakat yang kemudian bertanya-tanya sebetulnya beda dari teknologi yang sudah eksis sekarang dengan 4G LTE itu apa sih perbedaan signifikannya? Ya, nanti bisa ditambah dengan Pak Teguh ya. Yang kami ini dari pengelola Jakarta Smart City menyiapkan konten-konten ya, dan juga aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Tentunya membutuhkan akses internet. Akses internetnya ya tentunya tidak diharapkan bisa, tidak terputus-putus tadi ya. Terus kemudian bisa diakses oleh masyarakat banyak, tidak ada blank spotnya dan sebagainya. Karena ini penting untuk masyarakat mengetahui seluruh informasi yang kita siapkan. Ada beberapa aplikasi yang harus mendukung study 4G ya. Seperti misalnya CCTV, Anda bisa lihat tuh di portal kami, CCTV tentunya itu membutuhkan akses bandwidth yang lebih besar. Makanya perbedaannya tentunya kalau dengan 3G dan 4G dari sisi akses bandwidth yang bisa, kalau misalnya kita bayangkan terputus-putus ya, akses misalnya YouTube. Dulu kan sering harus lola, loadingnya lama. Iya, lola. Dengan 4G itu langsung berus-us. Oke. Berarti dari lola nanti bisa lopat ya Pak, loadingnya cepat. Iya, oke. Pak, kalau misalnya 2015 nanti harapannya smart city Jakarta, semua gedung-gedung sudah terpasang 4G begitu ya. Publik bisa menikmati internet, akses internetnya dengan sangat cepat begitu. Terus sekarang Pak, sekarang kan udah November, udah mau hampir selesai yang 2015, trialnya sudah sampai mana? Kalau dari sisi trial nanti Pak Teguh ya bisa sampein. Teman, kita ini kemarin kedatangan dari Pak Mainkominfo, langsung berserta di Tjen dan asosiasi telekomunikasi seluruh Indonesia untuk minta dukungan kepada Pemprov DKI supaya yang tadi ditargetkan bisa tercapai. Permasalahan ini kan adalah aksesibilitas untuk bisa pasang di gedung-gedung yang tinggi-tinggi ya. DKI ini terkenal dengan gedung-gedungnya. Kalau di luar sih praktis sudah tidak ada masalah, tetapi pada waktu di gedung itu sulit untuk mengakses 4G tadi. Makanya kita dari pemerintah mendorong seluruh gedung agar mengizinkan untuk dipasang akses 4G. Kita akan kaitkan dengan surat, apa namanya, sertifikat laik fungsi. Artinya kalau gedung nggak mau pasang, kita akan cabut sertifikat laik fungsinya. Itu harus setengah dipaksa begitu Pak? Iya. Memang si gedung-gedung, pengelola gedung ini? Iya. Pak Teguh, kalau soal masyarakat yang bisa menikmati layanan 4G LTE, itu sendiri, apakah seluruh masyarakat yang punya smartphone dengan memiliki SIM card yang layanannya sudah 4G LTE atau seperti apa? Ini karena sosialisasi kayaknya memang harus terus dilakukan nih Pak Teguh. Tadi mungkin nambahin Pak Aji gitu ya. Yang pertama adalah kapan di Jakarta akan masif. Sekarang sudah ada beberapa yang menjalankan dan trial sudah jalan. Di mana saja Pak? Di seluruh Jakarta, Jabodetabek malah sudah. Bahkan bisa dikatakan nanti setelah November itu akan masif sekali 4G bisa dipakai. Jadi operator yang tadinya hanya 3G aja sudah ke 4G juga. Kemudian operator yang bukan GSM, jadi operator yang tadinya broadband wireless biasa sudah ke 4G juga. Dan itu pun siapa saja yang bisa memakai, ya semua yang memakai internet. Karena kan internet dari dulu dial up, kemudian ada sedikit 2.5G GPRS, kemudian ada 3G, 3.5G HSPA gitu ya. Terus terakhir ini adalah 4G LTE. Ya kalau Mbak Nasiti tadi kan 1 MB sudah senang ya Mbak ya? Bukan senang Pak, berkah. Nantinya 100 MB Mbak. Anda bisa bayangkan kalau 100 MB di tangan bisa ngapain ya? 10 kali lipat. Apalagi kalau berita satu kan udah full HD segala macam bisa dilihat dengan tanpa putus-putus gitu ya. Selain cepat tanpa putus-putusnya jadi delay-nya sangat kecil. Jadi kelebihannya hanya dalam skala speed saja ya, atau kecepatan saja? Speed dan delay. Delay-nya kecil sekali, jadi nggak ada buffer gitu ya. Kalau kita komunikasi baik itu video conference, ataupun audio conference, jadi kualitas suaranya pun akan terjamin bagus gitu ya. Nah ini akan membuat para pengguna internet, khususnya yang broadband, ya kembali lagi. Kalau tadi Lola gitu ya, sekarang lompat kan gitu ya? Jangan lompat Pak, lompat. Oke, nggak mau lompat sekalian ya. Nah ini akan menikmati kenyamanan untuk menggunakan internet. Apakah itu di gedung, apakah di jalan, di kafe gitu ya, dimanapun saja mereka berada. Karena layanan 4G ini, inilah yang nanti dinantikan, broadband untuk Indonesia gitu. Untuk satu gedung Pak Tugu, misalnya dia sudah mempunyai atau memasang layanan 4G tadi, apakah dengan serta-merta orang yang memasuki gedung itu sudah langsung ketahuan, ketahuannya bagaimana dan dari mana. Ya saya rasa, kembali lagi ya, kalau kita biasa ke gedung kan bukan 4G-nya ya, tapi biasanya kan wifi dulu gitu. Kalau 4G, ya otomatis kita bisa deteksi dari signal gitu ya, apakah dia kalau handset kita ya. Kalau kita pakai handset smartphone, oh langsung 4G nih gitu ya, handset saya 4G nggak ya? Mudah-mudahan 4G ya. Coba-coba lihat, kalau saya sih kayaknya udah deh. Kayak gini nih udah 4G. Oke, coba sebentar Pak. Ada sign-nya ya? Ada sign 4G. Sekarang bikin. Ini saya masih agak lama untuk dibuka karena ini password-nya lama, password-nya panjang. Oke. Nah itu membuktikan bahwa user pun bisa, dan di tangan user bisa memilih sebenarnya. Dia mau 4G, dia mau 3G, dia mau nggak mau 2G, 4G-nya 2G aja itu bisa dipilih. Jadi kontrolnya dari user. Pemilihan provider-nya seperti apa Pak? Apakah semua provider yang ada saat ini, mereka dengan serta-merta terlibat begitu? Ya, yang pasti memang didukung seluruh provider ya. Baik. Oke, ya pasti Haji Pak Teguh, kita break sejenak. Untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di Lansetok, silahkan menghubungi telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Kami akan segera kembali.